Halo teman-teman, kembali lagi di vlog Bratmansha. Kali ini aku akan jalan lagi ke Jepang, dari Jakarta ke Tokyo, menggunakan Japan Airlines Business Class. Oke, mau tau kayak apa, ikuti terus ya. Tadi gak ada welcome drink, cuma ada air putih doang. Sayang ya kok ini, ya pengenalan gak ada welcome drink, kayak Garuda gitu. Kayak pilihan jus atau apa gitu. Ini kita udah di ujung runway, sudah mau putar balik buat take off. Let's go. Selamat menikmati. Oke guys, ini udah di pesawat Boeing 767-300ER-nya Japan Airlines di Business Class atau di seat 5A. Dan ini konfigurasinya seperti Garuda yang 777, kayak yang 121. Sampai di setiap meja itu, mejanya bergantian. Yang belakang zirca itu, sisinya sebelah kanan. Yang ini sebelah kiri. Yang belakang sebelah kanan lagi, jadi ganti-gantian. Oke, kita turun dulu kursinya ada apa aja. Ini mejanya ada di sebelah kiri. Di sini ada remote, mode control. Layarnya touchscreen juga, tapi bisa pakai remote kalau kalian dari kursi sini. Di sini ada kantong. Dan di sini ada macam-macam. Ada majalah, ada safety, record, ada menu. Dan majalah, macam-macam. Ini ada layar entertainment-nya, EF-nya. Dan ini mejanya harus tarik. Bisa ditarik seperti ini. I'm waiting for the food. Lightroom-nya luas. Itu tempat yang telah sepatu. Di sini ada storage kalau buat simpen paspor, air binung, atau apapun. First impression-nya keren sih. Soalnya pertama kali naik bisnis kelas di rute internasional. Pertama kali naik Japan Airlines. Pertama kali ke Jepang. Jadi excited banget. Kita lihat ada apa aja dianggap sedikit ya. Sikat gigi. Moisture mask. Plug mask. Ada A-mask. Dan ada air plug. Oke. Katanya makan siangnya ntar. Ternyata masih kayak sejam sebelum darat gitu. Jadi sekarang kita kasih refreshment dulu. Ada beberapa. Dan aku pilih smoke duck salad with lemon. Bebek. Bebek. Diasepin. Ini dia. Kita coba ya. Akel lemon. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Enak-enak. Enak-enak. Bukan kayak bebek ini kayak sapi ya. Rasanya. Kayak smoke ham sebenarnya. Ham-ham sapi ya. Apalagi pakai lemon jadi nggak. Sama sekali nggak amis. Ini juga bebek kayaknya. Cuma pakai saus apa-apa. Ini kayak bebek. Dikasih saus teriak. Enak. Salam. Ada konyaku. Ada konyaku. Ada timunnya. Boleh ngelihnya crunchy. Ada wortelnya juga. Sama ada udah. Terus kalau di Japan Airlines itu signature juice-nya adalah ini. Kiwi. Jangan lupa pesan kiwi ya kalau misalkan aik jauh. Ada rice cracker juga. Ada rice cracker juga. Ini bentuknya. S**t. Rupuk beras ya. Kayak orang gendang gitu. Tapi bentuknya macam-macam. Kalau suasana tabung di Japan Airlines itu enak. Kayak so kamar itu nggak dingin. Jadi nggak perlu penasin itu. Mungkin sebagian orang bilang ini panas. Tapi kalau aku tahu ini. Jadi kursusnya enak banget. Si peluang supportnya itu ada 4 posisi. Jadi diberbagai support bagian belakang itu ada atas, bawah, kiri, kanan. Jadi bisa diatur sesuai posture tubuh kita. Ada lagi juga kalau di tahan jadi kursi pijat. Ini posisi santai. Eh posisi upright. Terus kita ganti posisi santai. Terus kita bisa ganti posisi tidur. Tinggal selimutnya di bawah belum pakai. Oke guys ini makanannya udah dateng. Lucu banget cuy. Kayak bentuk gitu. Gimana ya? Kayak hadiah tau nggak? Kalau Cepang itu kalau misalkan gift-gift itu kan rapih-rapih. Satu-satunya gitu ya. Kayak gitu. Nih bentuk gitu. Ini appetizer apa? Kayaknya banyak banget. Kita coba smoke salmon dulu. Oh ini lucu banget tempat subitnya ada burung. Coba smoke salmon. Salmonnya berasa banget gamis. Dan ada acar. Acar apa? Lobak. Jepang banget ini. Ini acar lobak yang kecil-kecil. Sugar. Fresh. Terus disini ada tahu goreng. Tahu goreng tapi di ini lagi. Di deep fried. Terong. Terus di reken saus. Kayaknya ini saus-saus dashi atau saus sesu. Tahu. Tahu dekat dashi. Sudah digoreng tapi di dalam lagi. Jadinya soggy begini. Terus ada potato salad. Dan dengan simmer beef. Rasa jahe. Ini daging sama kentang. Kentangnya kayak asin. Kayak dipikkel ketangnya. Emang kentang jadi dipikkel. Ini ada ayam. Ayam teriyaki. BTW tadi di menu-nya ada tulisan kalau ini semuanya alal. Diproses dengan cara yang islamik. Tapi nggak tahu-tahu kalau selek dari Jepang balik ke Jakarta apakah sama. Kita ada kunci ya. Bebek ya cuy. Kopibek enak ya. Sumpah nggak ada amis-amisnya. Nggak kayak di abang-abang. Bebek Madura. Oke. Ini ada abang manisnya. Yang tadi baru dapat razor ya. Ini ada nasi. Ada ikan maramundi. Ada salmon. Dan beberapa sayuran. Dan miso soup yang ada tofu-nya. Karena ini Jepang. Pecahkan nasinya dulu. Nasinya Jepang fluffy banget. Agak-agak manis. Nasinya tuh kayak brood-brood gitu. Nggak panjang. Dan lengket. Jadi gampang diambil terkesupin. Ikannya. Nggak tahu ikan apa. Ikan maramundi. Mirip salmon sebenarnya. Tapi warnanya putih. Tapi nggak kering. Ada udang. Udangnya direndam sama soy sauce. Ini ada miso soup. Mantap. Kalau di Jepang itu selalu pakai ini. Acar. Pico. Makanya mereka sehat-sehat. Ada. Col. Acar col sama acar timun. Nah. Ada sayuran. Ada jagung. Ada jamur. Ada daikon. Ini ada. Kayaknya mangga nih. Kuding mangga. Dan ada. Dan ada oca. Manis banget. Pas manisnya. Bukan terlalu manis. Bukan terlalu pekat. Dan mangkanya berasa banget. Seber. Dan kita tutup dengan. Oca. Ini. Green tea. Panas. Terus. Yang kita punya. Ada monster razor. Ini apa bedanya ini? Monster lotion. Yang ini monster emulsion. Ini apa nih? Oh ini. Modal dan ada sikat gigi. Tadi di amelnya tiket juga ada. Itu aja. Issue. Ada gelas. Kacangnya gede ternyata di sini. Lumayan lumayan. Ini aku seneng banget. Kalau aku ke Bali. Selalu beli snack ini. Ini kenang banget. Kacang apa namanya? Issue. Yang mede. Yang gede-gede. Ini pake. Sea salt. Ini lokal nih. Lokal Bali. Buat jadi karangas. Mana pabriknya. Kacangnya gede-gede. Gendut dan empuk. Ini gluten free. Kita beli aja kalau ke Bali. Ini yang banyak. Yang gede. Wow. Jangan lupa. Oke, kesimpulannya buat Japan Airlines tadi, JL720 bisnis kelas dari Jakarta ke Tokyo adalah mantul. Mungkin beberapa catatan yang agak berbeda. Tadi aku merasa perlakuannya agak sedikit berbeda ya antara kita dengan orang Jepang. Ya nggak sih? Iya. Ya, kalau di Garuda kan kalau kita didatangin sama Kepala Mogari, biasanya mereka agak menunduk supaya kita nggak menengah ke atas gitu. Tapi pas orang Jepang mereka pada menunduk, tapi pas orang bule atau orang lain biasa aja berdiri. Bukan ini sih, maksudnya bukan hal buruk sih ya. Mereka tetap ramah, tetap baik, tetap oke. Terus makanannya enak-enak. Apalagi yang suka ikan, makanan-makanan Jepang. Itu oke banget. Kursinya lebar. Flatbednya lumayan nyaman lah dibanding yang... Kayaknya kalau SkySuite yang pertama tuh lebih ini ya, lebih sempit kayaknya. Ini lebih oke lah. Ini kan Boeing 767 ya, aku pikir tua gitu ya. Ternyata masih sangat well maintained. Dengan umur pesawat yang mungkin lebih dari 15 tahun tuh oke banget. Boeing 767. Yaudah guys, itu bagaimana cara dapetin tiketnya. Bakal ada di video berikutnya dari Tokyo ke Singapura. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan share kalau kamu belum. Dan sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Ciao! Sampai jumpa.